Hai Sobat Asifilm, gimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya sehat walafia dan reziknya lancar ya Oke pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film Dimana film ini versi Mandarin dari The Legend of Josen Yang mengisahkan seorang pemuda desa yang sering diremehkan Karena tak memiliki kekuatan kung fu di dalam dirinya Oke bagaimana kisah perjalanan selanjutnya? Untuk itu tak usah berlama-lama yuk kita masuk ke alur cerita filmnya dan sama-sama Satu, dua, tiga, semongkoh Film dibuka dengan diperlihatkan kedua anak yang bernama Xiovan dan Jingyu Seusai mencari kayu bakar mereka terkejut akan badai petir yang menimpa desanya Di waktu bersamaan pula muncullah biksu sakti dan siluman utusan Raja Iblis yang sedang bertarung Mereka bertarung mati-matian untuk merebutkan benda pusaka berupa mutiara pengisap darah Yang dapat membangkitkan pusaka paling ampuh berupa tongkat legendaris Xiovan yang bangun dari pingsanya Ia bersembunyi di sema-sema untuk melihat pertarungan tersebut Tak berselang lama di seluman utusan Raja Iblis yang mengetahuinya Ia pun menaruh racun tujuh kerlipan pada tubuh Xiovan Tentunya sang biksu yang melihat bocah tersebut dengan segera menolongnya Pertarungan semakin sengit Dimana mereka mengeluarkan kekuatan pamungkasnya yang membuat ledakan sangat dasyat Hingga Tak lama kemudian pagi pun tiba Terlihat sang biksu berhasil memenangkan pertarungan tersebut Tidak-tidak akan kematiannya Ia mentransfer kekuatan Kung Fu Tianin ke dalam tubuh Xiovan Serta memberikan mutiara pengisap darah agar tak jatuh pada orang yang salah Ketika kembali ke desa Xiovan dan Jingyu dikejutkan dengan mayat-mayat yang sudah tergeletak termasuk kedua orang tuanya Nah disinilah Guru Bu Yin dari Punca Dasu datang bersama para muridnya untuk melihat keadaan desa tersebut Yang pada akhirnya Xiovan dan Jingyu dibawa olehnya agar bisa berlatih ilmu Kung Fu di perguruan King Yun Di saat inilah perjalanan Xiovan dimulai 20 tahun kemudian kita diperlihatkan sosok pemeran utama yang ahli dalam bidang berdapuran Tak lain ialah Xiovan Semua murid dari perguruan King Yun memiliki tenaga dalam Kung Fu yang sangat hebat Sehingga mereka dapat terbang bebas dan melayang-layang di udara Tapi tak terkecuali dengan Xiovan yang hanya pemuda dengan kemampuan jago memasak Saking lezatnya kakak seperguruan Xiovan saling berebut makanan buatan Xiovan Yang membuat semua masakan menjadi berantakan Akibatulah kakak seniornya Mereka memakan makanan seadanya dengan nasi dicampur garam Setelah makan usai Master Bu Yi memanggil Xiovan Dimana ia ingin mengetahui perkembangan tenaga dalam Kung Fu-nya selama 20 tahun lamanya Di saat Master Bu Yi mengeluarkan tenaga dalam Xiovan pun kesakitan karena tak kuat menahan energi Master Bu Yi Karena merasa kasihan Ling Erdan yang lainnya membantu menyalurkan tenaga dalam pada Xiovan Master Bu Yi yang menyadarinya ia menghentakkan tenaga dalam miliknya Yang membuat para murid terpental Dan keesokan harinya Ling Er memberi pelatihan khusus pada Xiovan agar menjadi lebih kuat dari sebelumnya Di saat fokus-fokusnya tiba-tiba mutiara yang Xiovan pakai mengeluarkan reaksi yang mengakibatkan ia terjatuh Ling Er yang mengetahui hal tersebut Ia menduga bahwa ada tenaga dalam yang bertabrakan pada tubuh Xiovan Sehingga tenaga dalam tersebut tidak bisa mengalir dengan sempurna Keesokan harinya Ling Er kembali menghampiri Xiovan Dimana ia memberikan sebuah kitab Yu Qing Jing yang ia curi dari perpustakaan ayahnya Dengan kitab itulah, Ling Er sangat berharap agar Xiovan bisa mengalirkan ilmu tenaga dalam yang berada di dalam tubuhnya Dengan rasa penuh semangat, Xiovan melakukan meditasi Mengontrol pikiran dan hati agar ilmu tenaga dalam yang bisa ia keluarkan Tak berselang lama tiba-tiba sebuah reaksi muncul kembali yang membuat titik fokusnya bermasalah Sedangkan di tempat lain, tujuh master dari setiap adepokan berkumpul Dimana mereka melakukan pertemuan untuk berdiskusi tentang pertandingan turnamen bela diri Tradisi perguruan King Yun yang diadakan 60 tahun sekali Sesuai kesepakatan, dimana setiap adepokan harus mengirimkan tujuh murid terbaiknya Dimana para murid yang berhasil menang dalam pertandingan akan dijadikan pemimpin di tujuh padepokan Hingga tak lama kemudian malam pun tiba Terlihat Xiovan diajak kakak seniornya untuk mengintip murid perguruan Xiao Zhu Di waktu bersamaan pula, ternyata para murid dari ke-6 puncak King Yun juga datang Untuk melihat teknik kung fu perguruan Xiao Zhu Dimana semua murid dari puncak Xiao Zhu memiliki kemampuan kung fu yang sangat luar biasa Para murid dari ke-6 puncak dibuat takjub dengan teknik permainan pedang suki Akan tetapi di saat asik-asiknya mengintip, Xiao Fan tersungkur ke depan Yang membuat dirinya ditangkap dan dihukum gantung oleh suki Karena merasa tak puas, suki memasukkan semut tek-tek yang seketika membuat Xiao Fan lari ke birit-birit karena kesakitan Sang senior yang tak mampu mencabut satu persatu semut yang berada di tubuh Xiao Fan Ia memutuskan untuk merebus Xiao Fan ke dalam tong Ling Er yang mengetahui Xiao Fan di dalam tong air panas, ia pun segera menolongnya Karena jika terlalu lama, bukan hanya semut yang mati, bahkan Xiao Fan juga ikut binasa Dengan perlahan, Ling Er memberikan obat GP wagar gatal-gatal akibat gigitan semut tek-tek pun hilang Karena merasa diperhatikan lebih, Xiao Fan menatap Ling Er dengan teknik tatapan mata keranjang Dan keesokan harinya, terlihat Xiao Fan yang sudah sembuh, ia pun pergi di sebuah danau Dengan membawa makanan yang sangat banyak Dimana makanan tersebut sengaja ia bawa untuk diberikan pada sahabatnya yang berupa naga abadi Disinilah, Xiao Fan curhat pada naga tersebut untuk menghilangkan rasa galau yang ia alami Seusai melepas rasa galau, Xiao Fan pun berlari sekuat tenaga hingga sampailah di ujung tebing Dimana Xiao Fan berniat untuk membuang mutiara pengisap darah pemberian biksu sakti Tianyin Ia merasa bahwa mutiara tersebut menghambat dirinya untuk mengeluarkan ilmu tenaga dalam Akan tetapi di waktu bersamaan, tiba-tiba ia diganggu dengan sekor monyet hutan yang mampu melempar batu pada Xiao Fan Karena merasa takut, Xiao Fan pun lari ke birit-birit sampai ia terjatuh di sebuah danau Tak berselang lama, monyet tersebut menggigit tangan Xiao Fan Dari sinilah tetesan darah yang keluar diserap oleh kalung mutiara pengisap darah miliknya Tiba-tiba sebuah benda pusaka yang lama terpendam di dalam danau pun bangkit Yang terpanggil akibat mutiara pengisap darah telah aktif Di saat itu juga kedua benda pusaka bersatu Yang membuat Raja Ibi dan ketujuh Master King Yun dapat merasakan akan kekuatan pusaka tersebut Salah satu Master yang penasaran, ia mengutus sebagian muridnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Tentunya tanpa pikir panjang, Raja Iblis juga mengutus anak buahnya untuk mencari tahu informasi sebenarnya Xiao Fan yang merasa heran, ia memutuskan untuk mengambil tongkat legendaris Dan menolong si monyet yang terjebak di dalam pasir Ketika akan pergi, tiba-tiba tongkat Xiao Fan dirampas oleh perempuan Misterius Di waktu bersamaan pula Suki dan Ling Er pun datang untuk menyelamatkan Xiao Fan Melihat kondisi yang terdesak, perempuan Misterius tersebut memutuskan untuk pergi Tak lama kemudian malam harinya pun tiba, terlihat perempuan Misterius menyusup ke dalam kamar Xiao Fan Untuk mengambil pusaka tongkat legendaris Akan tetapi berulang kali ya gagal Yang membuat si monyet terkejut melihatnya Sampai keesokan paginya Perempuan tersebut berusaha untuk mengambil kembali tongkat legendaris Akan tetapi usahanya tetaplah sia-sia Karena merasa panik Xiao Fan berusaha mengejar perempuan tersebut Hingga sampailah ia di sebuah taman bunga Disinilah, Xiao Fan dengan polosnya menanyakan akan kejadian semalam pada perempuan tersebut Akan tetapi di waktu bersamaan para murid King Yun melintasi keberadaan mereka Dengan rasa terpaksa perempuan tersebut mencium Xiao Fan Agar keberadaannya tak diketahui Di lain tempat perempuan tersebut tetap berambisik keras mengambil pusaka tongkat legendaris milik Xiao Fan Tetap saja berulang kali ia gagal untuk mendapatkan tongkat tersebut Karena merasa sudah akrab Mereka akhirnya sani mengenal satu sama lain Dimana perempuan tersebut bernama Biao Di saat inilah, Biao dan Xiao Fan saling curhat akan masa lalunya yang dialami oleh keluarganya Dimana Biao berkeinginan untuk pergi di sebuah tempat Dimana tempat tersebut tak mudah untuk ditemukan orang lain Dengan rasa senang hati Xiao Fan berjanji pada Biao untuk membawanya di sebuah tempat yang sangat nyaman Tak lama kemudian keesokan harinya Master Buyi memberitahu pada semua murid bahwa sebentar lagi turnamen bela diri akan berlangsung Dan setiap perguruan harus mengirimkan tujuh perwakilan Demi membawa nama penghormatan Melihat Xiao Fan yang tak berlatih kung fu dengan giat Master Buyi menguji tenaga dalamnya dengan satu serangan Yang membuat Xiao Fan terpental Di waktu bersamaan, tiba-tiba Jingyu datang menolong Xiao Fan yang terhempas Dimana Jingyu mengira bahwa Master Buyi tak mengajari Xiao Fan dengan baik Ling Er yang tak terima akan tuduhan tersebut Ia pun menyerang Jingyu Tak berselang lama Satu murid terbaik dari puncak Long Shao pun memisah pertarungan mereka Serta meminta maaf pada Master Buyi akan kelakuan Jingyu yang terpancing emosi Dan pada akhirnya Long Cheng yang sangat besar pun dibunyikan Tanda bahwa turnamen bela diri besar pun dimulai Terlihat para murid dari tujuh aliran pun berkumpul dengan semangat di kuil mega puncak Jingyun Para tetua Sikte kemudian membacakan aturan dalam pertandingan Dimana para murid akan bertanding sesuai dengan nomor undian yang ia peroleh Dimana peserta yang mendapat undian nomor satu Maka akan langsung masuk ke bawah pertandingan kedua Pengundian pun dilakukan Semua peserta berterbangan untuk mengambil nomor undian tersebut Tak terkecuali dengan Xiaofan yang seketika ia ditertawakan oleh semua murid yang hadir Seusai mendapatkan nomor undian Mereka langsung menuju arena pertandingan yang terletak di puncak-puncak gunung Semua murid nampak antusias untuk menyaksikan pertarungan babak demi babak Di babak pertama, murid puncak Dasu melawan puncak Choyang Awalnya murid Dasu terlihat OP Akan tetapi akhirnya ia pun KO karena terlalu menganggap remeh musuhnya Para murid kemudian berbondong-bondong ingin melihat pertandingan Suki Akan tetapi tak berselang lama Suki dengan sangat cepat memenangkan pertandingannya di babak pertama Yang membuat para penonton kecewa Para master kemudian mengumumkan peserta yang lolos ke pertandingan berikutnya Yang akan diadakan esok hari Dan pada keesokan harinya Giliran Xiaofan yang bertanding melawan murid unggulan dari puncak Choyang Penontonnya pun sepi karena menganggap bahwa yang kalah tentunya Xiaofan Pertarungan pun dimulai Awalnya lawan Xiaofan menghibur dan menyemangati Xiaofan Agar bisa mengeluarkan serangan sebisanya Berbekal tongkat legendaris yang terlihat seperti kayu bakar biasa Karena tak mau membuang waktu yang lama Ia pun langsung menyerang Xiaofan Ternyata tongkat legendaris yang ia pegang berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah Penonton setia Xiaofan yang melihat ia pun terkejut Bahwa diam-diam Xiaofan memiliki jurus kungfu telekinesis yang belum dimiliki oleh murid lainnya Hingga tak lama kemudian malam pun tiba diperlihatkan master Buyi memasang wajah cemberut Karena hanya Ling Er yang lolos ke babak berikutnya Xiaofan dengan polosnya ia mengatakan bahwa dirinya menang di pertandingan tersebut Dan seketika itulah master Buyi pun merasa sangat bangga terhadapnya Keesokan harinya pertandingan pun dimulai Dimana Xiaofan harus berhadapan dengan saudaranya Jingyu yang mengatai kemampuan Xiaofan Ia mengatakan bahwa dia tak akan serius untuk menghadapinya Sedangkan di arena lain Ling Er juga bertanding melawan Suki Pertarungan pun dimulai Xiaofan yang tak sadar Ternyata ia mampu membuat Jingyu terpojok Jingyu yang merasa panas dan diremehkan Ia pun mengerahkan semua kemampuan kungfunya Yang membuat pertarungan semakin sengit Pada akhirnya Jingyu pun dapat dikalahkan mudah oleh Xiaofan Para murid pun dibuat kaget melihat kemampuan kungfu Xiaofan Yang tiba-tiba berkembang dengan pesat Sedangkan di sisi lain Pertandingan Suki sangat sengit melawan Ling Er Yang pada akhirnya Suki pun menang dalam babak semifinalnya Singkatnya pertandingan pun usai Dan tinggal dua peserta yang akan menuju pertandingan terakhir Yaitu Xiaofan dan Suki Singkatnya pertandingan antara Xiaofan dan Suki pun akan dimulai Terlihat Xiaofan masuk ke arena pertandingan tanpa membawa tongkat legendaris Dimana tongkat tersebut ia buang karena melukai sahabat masa kecilnya ketika bertarung Dan pertarungan pun dimulai Terlihat Xiaofan terjatuh berulang kali melawan Suki Di saat keadaan terdesak tiba-tiba tongkat legendaris itu pun datang melindungi Xiaofan Pertarungan sengit pun tak terhindarkan Sedangkan di luar arena Para master pun takjub dengan teknik kungfu Xiaofan Ketika mereka akan saling membunuh Xiaofan pun tak tega jika pusakanya mengenai kepala Suki Hingga pada akhirnya Xiaofan pun terjatuh sehingga pertarungan pun dimenangkan oleh Suki Xiaofan yang tak sadarkan diri ia pun dirawat oleh ketujuh master Satu persatu master mencoba untuk mengendalikan tongkat legendaris milik Xiaofan Akan tetapi mereka tak mampu untuk mengendalikannya Dimana tongkat tersebut hanya bisa dikendalikan oleh majikanya Sedangkan di tempat lain Para murid yang diberi tugas untuk menyelidiki fenomena alam telah sampai di lokasi Secara bersamaan siluman utusan Raja Iblis juga datang di tempat tersebut Dengan waktu sekejap para murid King Yun dibantai habis-habisan oleh para siluman Dimana mereka harus melawan pengendali boneka Lalu berjuang melawan siluman pengendali topi yang sangat lincah Dan melawan siluman babi yang mempunyai ilmu pedang tingkat tinggi Hingga sampai melawan penyihir siluman yang mengerikan dan tak terkalahkan Ketika para murid King Yun semuanya kalah Tiba-tiba muncullah kereta Raja Iblis dari bawah tanah untuk mencari keberadaan tongkat legendaris Melihat kondisi yang semakin genting Para master memutuskan untuk menjaga ketat dan melindungi tongkat legendaris dengan sihir pelindung Di waktu bersamaan Tiba-tiba Bia menamburkan sihir hipnotis yang membuat para murid terkapar Bia kemudian membawa kabur Siobhan bertujuan untuk mempertemukan ia dengan ayahnya Kesokan harinya terlihat para pasukan Raja Iblis bersiap-siap memasang formasi Karena peperangan besar akan terjadi Raja Iblis yang mengatai kedatangan Siobhan Ia pun langsung menyerang Siobhan dengan kekuatan sihirnya Dan terjadilah pertarungan sengit antara Siobhan dan Raja Iblis Tak berselang lama ketujuh master dan para murid tujuh padepokan pun datang membantu Siobhan Untuk menghancurkan Raja Iblis dan pasukannya Semua murid mengerahkan kemampuan jurus dan teknik untuk menyerang Raja Iblis Akan tetapi dengan sangat mudah Raja Iblis memporak-porandakan semua pasukan Geng Yun Para master yang melihat semua muridnya kalah Ia pun menyatukan semua kekuatannya Untuk menyerang Raja Iblis Dikarenakan Raja Iblis yang sangat OP dengan kekuatannya Membuat para master tak mampu untuk menahan lebih lama Di saat itu juga Siobhan langsung terbang membantu menahan serangan Raja Iblis Dengan kekuatan sihir Kung Fu 3 aliran Serta pusaka tongkat legendaris Siobhan mampu melululantakan serangan Raja Iblis Di saat inilah Raja Iblis memberitahu ketujuh master Bahwa dengan waktu sekejap Siobhan akan menjadi musuh terberat di Geng Yun Para master yang mengatai kebenaran ucapan Raja Iblis Mereka memutuskan untuk membunuh Siobhan Bertubi-tubi Siobhan diserang oleh ketujuh master Dengan kekuatan tiga aliran Kung Fu tenaga dalam Siobhan dengan sangat mudah mengalahkan semua master Geng Yun Ling Er yang melihat ayahnya akan terbunuh Ia pun mengorbankan dirinya untuk menolong sang ayah Ling Er yang menyadari bahwa Siobhan hilang kontrol Ia berusaha untuk menyadarkannya kembali Sehingga keluarlah air mata penyesalan Karena telah membunuh kakak senior yang paling ia sayangi Di sisi lain master Suye menyuruh Suki untuk segera membunuh Siobhan Dengan rasa berat hati Suki langsung meluncurkan pedangnya Tak disangka master Buye berhasil menangkap pedang tersebut Dan langsung menyuruh Siobhan untuk pergi jauh-jauh dari perguruan Geng Yun Melihat biar terluka Siobhan pun membawanya pergi untuk menepati janji lamanya Yakni pergi di sebuah tempat yang tak pernah dijamah oleh orang lain Disinilah Hal yang tak diduga-duga pun terjadi Yaitu film pun berakhir Oke terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai habis Semoga menghibur di sendi-sendi kegabutan dan kemageran Oke saya miminasi film pamit undur diri Karena Udo dan Kopi sudah menanti Saya miminasi film Bye-bye Yeah